Ya, masih di spesial event kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun yang ke-75. Pandi, kalau kita tahu tadi yang berbeda adalah ini diikuti secara virtual. Ada 16 room ternyata sudah disediakan. Ternyata, seperti barisan ya, kalau di lapangan ternyata dibagi juga menjadi 16 room. Ya, dan di antaranya memang ada khusus untuk kepala pemerintahan, pejabat, dan juga menteri. Dan ada juga room-room yang dikhususkan untuk masyarakat. Dari room 4 sampai ke room 15. Nah, ini yang menarik, Pandi, ada games atau mungkin bisa menebak baju adat yang dipakai Pak Jokowi nanti apa. Nah, yang menang akan mendapatkan sepeda. Saya boleh ikut tidak? Harusnya, Pandi, masuk ke room itu. Harus ikut nanti ya. Kita langsung ke istana mereka untuk mengikuti persiapan jalannya upacara di sana. Hadirin yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa tiga orang pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Siap! Rang! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara Hormat Sanjata! Rang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tugas! 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 Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara Lapor Upacara Detik-Detik Proklamasi Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 Pemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 Siap dimulai Laksanakan Laksanakan Peringatan Detik-Detik Proklamasi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Persiapan Pembacaan Teks Proklamasi Tanda Kebesaran Buka Peringatan Detik-Detik Proklamasi 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 Selesai Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdas syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah Ya Rabbana lakalhamdu Kama yambakili jalali Wajahika wa azimi sultanik Allahumma salim wa salim Ala sadina Muhammadin Wa ala alihi wa sobi ajma'in Ya Allah Tuhan yang maha kuasa Segala puji kami panjatkan khadiratmu Atas nikmat tidak terhingga yang kau berikan pada bangsa kami Atas ridho dan kuasamu Engkau bebaskan kami Dari belenggu penjajahan Karenanya perkenankanlah kami Pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita Memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami Yang ke-75 Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana Dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini Berikan ridho-Mu yang tak terputus pada kami Untuk membawa bangsa ini Menjadi bangsa yang maju Sejajar dan berkompetisi Dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia Teguhkan persatuan dan kesatuan kami Agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat Dalam membangun bangsa tercinta ini Ya Allah Tuhan yang maha pengasih Jurahkanlah rahmat dan kasih sayangmu Kepada para pahlawan kami Yang telah mengorbankan jiwa dan raganya Bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Ampunilah segala kesalahan mereka Dan terimalah budi baik Dan keikhlasan pengorbanan mereka Serta tinggikan derajat dan muliakan mereka Dalam golongan hamba-hambamu yang suhada Ya Allah Tuhan yang maha melindungi Di tengah wabah COVID-19 Yang masih berlangsung sampai dengan saat ini Semakin menyadarkan kami Bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolonganmu Karenanya ya Allah Dengan kudrat dan iradahmu Mohon kau berkenaan mengangkat wabah COVID-19 Dari negeri Indonesia Sehat dan kuatkan dan tabahkan kami Dalam menghadapinya Ya Tuhan yang maha pengampun Dengan sifat afuun gofurnu Ampunilah dosa dan kesalahan kami Dosa dan kesalahan para pahlawan kami Serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami Perkenankan doa kami Ya Allah Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabannar Wassalamualaikum ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa syabi wa salam Subhanallah Rabbil izad bi amai yasifun Wassalamun ala al-mursalim Walhamdulillahi Rabbil alamin Hadirin disilahkan duduk kembali Persiapan pengibaran sang merah putih Jalan Belak kiris 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 selamat menikmati 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 penghormatan kepada sang merah putih selamat menikmati 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 presiden republik indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan pasukan diistirahatkan paradok istirahat di tempat persembahan lagu-lagu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dengan hikmat juga meskipun secara virtual hanya dibatasi untuk istana merdeka tapi suasana hikmat kita masih merasakan branding juga apalagi ini kali pertama kita melakukan penghibaran bendera secara virtual dan terbatas pasukan bendera hanya 3 orang kita harapkan semoga tahun depan kita bisa kembali melaksanakan upacara seperti tahun-tahun sebelumnya tidak seperti tahun ini dan semua kegiatan masyarakat luar sana bisa kembali normal itu harapan kita di tahun ini Fandi, ada informasi juga dalam rangka hari kemerdekaan ke-75 tahun ini Bank Indonesia mengeluarkan uang baru yaitu pecahan 75 ribu ada gambar apa saja April di dalamnya? disitu ada gambar Bapak Proklamasi yaitu Soekarno-Hatta dan juga ada juga gambar baju-baju adat ya Fandi? betul, kebudayaan Indonesia nah pertanyaannya kalau kita mau menukar April kemana? ke Bank Indonesia pastinya Bank Indonesia terdekat di daerah Anda Pemirsa ini kalau tidak salah ini akan dibuka penukarannya mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya dibatasi beberapa jam saja untuk Anda yang menukarkan ini lumayan untuk koleksi bersejarah ya hanya dikeluarkan tahun ini Pemirsa karena ini merupakan uang dalam rangka menyemarakan begitu ya menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dan akan launching pukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat betul dan Pemirsa kita hari untuk special event 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini tapi ada informasi yang tidak kalah penting ini kemeriahan perayaan HUT kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di masa pandemi koronanya Pemirsa bisa Anda ikut di laman inews.id dan Youtube channel inews yang menggelar berbagai macam kompetisi secara virtual dan diskusi bahana kebangsaan setelah acara ini ya Pemirsa wakili tim redaksi yang bertugas saya Aprilia Putri dan saya Fandi Hasip undur diri jangan lupa saksikan juga upacara penurunan bendera mulai bukul 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di iNews akhir kata Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati